Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Jumpa kembali dengan kami di Radio Sindiran Sindirun Tentunya tetap kami selalu berharap Anda diberikan suatu kesehatan keberkataan rezeki yang berling baru dimanapun Anda berada Baik Anda di dalam negeri maupun yang sedang berantun di luar negeri Oke, sukses buat Anda Ya, habis manis bah dibuang Ini adalah tanggapan dari seluruh netizen yang mengomentari mengenai adanya foto Prabowo dengan Asma Dewi Ya, netizen begitu geram mengomentari mengenai respon Gerindra yang tidak mengakui dan tidak mengenal adanya dengan Asma Dewi Habis manis bah dibuang respon netizen terkait penjelasan Gerindra soal foto Asma Dewi dengan Prabowo Begitu ya Ya, jejak digital mengunggapkan Asma Dewi yang ditanggap polisi terkait konten negatif bernada ujuran kebencian di media sosial Facebook sering mengunggah foto bersama Prabowo di akun media sosial miliknya Ya, Asma Dewi tersangka headspace ternyata adalah loyalis Prabowo dan Anis Sandi jejak digitalnya ada ya bisa kita lihat ini ya oke dan ternyata ya bersama Bapak Prabowo ini umu Asma Dewi ya bersama Bapak Prabowo ya ini dengan Bapak Prabowo begitu banyak foto-fotonya ini dengan Pak Anis Baswedan ya iya semoga Anis Baswedan dan Pak Prabowo tidak mengenal Asma Dewi yang otak penyebar fitnah dan kebencian iya Asma Dewi seorang ibu ya tapi penyebar kebencian demikiannya iya bukan hampir milik lagi tapi itu orangnya iya ini dengan hehehe dengan Pak Prabowo dengan Pak Anis dan ini siapa ini oke dengan aktif apa namanya itu Asal Maidah ya iya semuanya akan pasti semua bakal bilang kalau itu orang gak penting gak kenal demikian katanya habis manis padi buang dong ini ini dengan Pak Anis Sandi dengan Ahmad Dhani dengan Buniani dengan John Roo inilah kumpulan-kumpulan orang Gerindra ya dari mengapa bapak banyak mantan jenderal udah gabung ke Prabowo ini dia alasannya iya menanggapi hal tersebut ketua DPP Gerindra Ahmad Reza Patria mengatakan Asmede bukan kedirannya dan foto bareng Prabowo adalah hal yang biasa yang dikutip dari politik bahwa Reza mengatakan foto tidak dijadikan ukurannya kedekatan seorang dengan tokoh politik ataupun petinggi parpol setiap orang dapat berfoto dengan berbagai tokoh dan petinggi parpol kalau orang dekat dengan saya orang berfoto dengan saya bukan ukurannya karena siapapun itu bisa berfoto dengan siapapun dimanapun apalagi kalau dia adalah publik figur tentu saja banyak masyarakat yang ingin berfoto itu hal yang lumrah dan biasa katanya Asmede bukan kader Gerindra dia juga tidak memiliki kedekatan khusus dengan kutu umum Prabowo Subianto begitu aduh kasian dong ya saya percaya kalau mereka tidak saling kenal bahkan juga tidak hanya foto ini sudah ditahan ini namanya habis manis sepah dibuang habis manis lalu dilempar ke laut cuci tangan pakai so clean biar kincelong tapi seperti itu si emak itu fun berat sama um Prabowo katanya dari poso anime seperti bukan orang biasa yang ada foto dengan idolanya tapi yang sedang kenal dalam urusan yang sama si ibu ini penyusup yang hebat bukan siapa-siapa tapi bisa foto-foto sama si bapak di step acara gila bro katanya ya dan triwibowo ya bukan kader gitu katanya supaya gak disangkutkan paratih jikapun kader nanti bilang oknum dan akan dikendakan disiplin dindakan indisipliner ya kemarin gue juga bilang apa pastinya bilangnya dia bukan kadernya Gerindra habis manis dipuang tebu kali ini jawaban standar udah ketebak ya bukan kader itu katanya supaya gak disangkutkan paratih jikapun kader nanti dibilang oknum dan dikenakan indisipliner ya bantah gak kenal foto editan lainnya segitu banyak foto Asma Dewi tersangka ternyata adalah loyalist Prabowo dan Ani Sandi jenca digitalnya bikin netizen bertanya-tanya sampai gitu ya mengapa ya mungkin mata goyang lili pen debu ini ya ini Asma Dewi ya foto Asma Dewi yang ditangkap ujuran-kebenci dituduh sebagai pendahara saracen postingan Asma Dewi berdasarkan dugaan netizen yang dibuatnya ditangkap polisi karena ujuran-kebenciannya gitu ya mengapa mengapa banyak mantan jenderal udah gabung ke Pak Prabowo ini dia alasannya mujahid Indonesia Assalamualaikum kita teselah antara dua pelayan rakyat ini siapapun yang berada mengapa Bapak mantan jenderal udah gabung ke Prabowo siapa yang berada Jokowi lah atau Prabowo lah taukah anda ada pertanyaan umum mengapa banyak mantan jenderal tidak suka gabung pada Prabowo terutama adalah kalangan mantan jenderal non-muslim masalahnya mereka sebenarnya tentang SDM RKI yang ternyata tidak mampu menyayangi kedesatan SDM Prabowo Subianto terutama non-muslim mereka yang tidak akan tenang dengan kebangkitan seorang Prabowo apalagi antara mereka dan Prabowo sering konflik selama Prabowo mengabdi sebagai prajurit oh gitu tau waduh banyak sekali nih ini Asma Dewi di akun facebooknya banyak foto jenderal dengan Pak Prabowo gorengan bakal laku nih katanya ya iya Asma Dewi Bendahara Saracen tertangkap siapa dia lihat teman-temannya mungkin ada yang kenal ini Pak Adis Sandi dengan Bendahara Saracen katanya tadi Pak Adis Baviran tadi Sandiaga Uno ya ini dengan Pak Prabowo ini siapa ini iya Idris Sambu ini ya ini alumni 212 ini katanya ya iya Idris Sambu ini dengan Pak Hasim ya jayoh jayoh diusumo iya jagat facebook lagi diramaikan dengan terjudiknya Bendahara Tamas Alhamdulillah didika terkait Saracen yang ternyata adalah jreng 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 ternyata Asma Dewi adalah Bendahara Tamas Alhamdulillah yang datang polisi karena didika menyebarkan penjalan dan Saracen adalah orang yang cukup dekat dengan Prabowo Hasim juga dan Anis Baswedan tentunya ini dengan ternyata Buniani ternyata juga timnya masuk disitu kok bisa apa itu yang disebut kenyataan mungkin kembar siam gak sekali minta dibuatin pusit juga jika terbukti akan mengelak kalau gak ada hubungan kata sekelumit profil oke sudah ya kita sudah selesai untuk mengenai kabar daripada Saracen Ibu Asma Dewi yang kenal sama Pak Prabowo tapi Gerindra tidak mengakuinya segera demikian terima kasih atas perhatian ada dan mohon maaf apapun ada kekurangan Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati